Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Kita lihat ya sahabat semua Pantainya indah sekali Walaupun tidak berpasir putih yang lebar Namun cenderung ke pantai-pantai yang berbatu-batu besar Agar tetapi eksotisme pantai batu ralang ini juga tidak dapat kita pandang sebelah mata Jika sore-sore kita dapat berjalan-jalan kemari Sambil bersantai menikmati pantai serta nyiur-nyiur yang melambai Jika sahabat semua punya hobi fotografi juga bisa menjadikan desa batu ralang ini sebagai objek atau tempat dari kita mengambil footage-footage foto Karena pemandangan disini sangat-sangat indah ya sahabat semua Kalau kita foto di samping jalan ini juga bisa atau kita mengambil fotonya ke pinggir-pinggir lautnya Betul-betul sebuah desa dengan sebuah tipikal keindahan alam yang instagramable Kebanyakan penduduknya memang memilih tinggal di pinggir-pinggir pantai ini Ya kita lihat ya rumah-rumah penduduknya Walaupun dengan tingkat kepadatan yang rendah Akan tetapi penduduk-penduduk disini masih memegang teguh azas kekeluargaan dan gotoroyong Inilah suasana sore hari di desa batu ralang Sangat tenang dan sangat teduh ya sahabat semua Kami memang sengaja tidak mengambil footage ke arah pantainya Karena kita ingin jelajah dulu kampung-kampungnya ya Kita ingin lihat jalan-jalan dan rumah-rumah penduduknya Ya rumah-rumah penduduknya tidak terlalu dekat dengan jalan raya Ya sehingga memang masih sangat punya space yang lumayan besar Di halaman rumah masing-masing penduduknya Kita lihat 1-2 orang yang hilir mudik di jalanan Desa ini ya kelihatannya lumayan bersih ya sahabat semua Tidak ada sampah-sampah yang berserakan Perkebunan kelapa dalam memang mendominasi Hampir sebagian besar lahan-lahan yang berada di desa batu ralang ini Kita bisa buktikan ya sahabat semua Dari awal tadi kita lihat pohon kelapa yang sangat-sangat tinggi Dengan kerapatan juga lumayan rapat Ini adalah sebuah masjid Masjid yang sepertinya sangat indah juga ya sahabat semua Pohon-pohon kelapa ini sepertinya sudah ditanam jauh-jauh hari sejak Dari masa nenek moyang kita Jadi tidak heran ya sahabat semua Kelapa-kelapanya mempunyai tinggi yang rata-rata di atas 10 meter Jadi kalau manjat kelapa ini butuh kealian khusus ya sahabat semua Orang-orang yang memiliki mental yang kuat Yang tidak takut akan ketinggian Desa batu ralang ini sudah dialir oleh akses listrik Jadi jangan khawatir ya sahabat semua Jika malam-malam pun kita melewati desa ini Insya Allah kita aman sekali Di simuluh ini rata-rata tingkat kejahatan Baik jalanan maupun kejahatan-kejahatan lainnya Sangat-sangat rendah Karena memang tidak ada begal disini Jadi kalau sahabat semua berkunjung ke simuluh Ingin jalan pagi, siang maupun malam Jangan pernah khawatir akan keselamatan Namun satu yang wajib kita waspadi adalah Ternak yang terkadang juga berkeliaran di pinggir-pinggir jalan Jadi kita hati-hati juga sahabat semua Apalagi pada malam hari Jadi sahabat semua bagi yang belum pernah ke simuluh Silahkan berkunjung ke simuluh ya sahabat semua Banyak tempat-tempat indah yang ada di kabupaten ini Dan bagi warga simuluh yang berada di perantauan Mohon dukungannya di kolom komentar Dan bagi warga Baturalang yang menonton video ini Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya ya sahabat semua Agar channel ini terus bisa mengabarkan Tentang daerah-daerah simuluh lainnya Mungkin sekian dulu kunjungan singkat kita Ke desa Baturalang ini Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk sahabat semua Menambah pengetahuan, menambah ilmu, menambah informasi Tentang kabupaten simuluh khususnya desa Baturalang Sampai jumpa lagi di vlog-vlog kami berikutnya Akhirul kalam dan jangan lupa dukungannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh